Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Banaja YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban esai Uji pemohon materi IPS kelas 7 halaman 190 Bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas jawaban esai ini dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir yaitu nomor 20 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa Saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Esai, jawablah pertanyaan berikut ini nomor 1 Berikan contoh tindakan ekonomi yang didasarkan atas kejujuran, tanggung jawab, dan santun Nomor 1, jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman lihat disini jawabannya Bisa teman-teman salin jawabannya Contoh tindakan ekonomi dalam kejujuran Yang pertama yaitu seorang pedagang yang menjual dagangannya dengan takaran yang tepat atau timbangan yang tepat Dengan tanggung jawab, seseorang petani yang mengolah, menanam, dan memanen hasil pertaniannya Dan tindakan ekonomi dalam santun yaitu seorang polisi yang mengayomi dan memberikan toladan yang baik bagi masyarakat Inilah contoh tindakan ekonomi yang didasarkan atas kejujuran, tanggung jawab, dan santun Bisa teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 1 Lanjut nomor 2 Uraikan 3 pokok kegiatan ekonomi Nomor 2, jawabannya sebagai berikut 3 pokok kegiatan ekonomi Yang pertama yaitu kegiatan produksi Merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa Untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen Yang kedua yaitu kegiatan distribusi Merupakan kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen Sistem distribusi, distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi Yaitu merupakan kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa Baik secara berangsur-angsur, ataupun habis sekaligus Inilah 3 pokok kegiatan ekonomi Produksi, distribusi, dan konsumsi Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 3 Tuliskan 5 macam kegiatan yang kamu lakukan yang berdasar pada prinsip ekonomi Nomor 3, jawabannya sebagai berikut Yang pertama yaitu membeli barang dengan memilih terlebih dahulu Yang kedua, membeli barang dengan kualitas bagus Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan Yang keempat, membeli barang bukan berdasarkan keinginan, melainkan kebutuhan Dan yang kelima, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas Inilah 5 macam kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip ekonomi Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut nomor 4 Sebutkan 4 macam motif ekonomi Nomor 4, jawabannya sebagai berikut Nomor 5, jawabannya sebagai berikut Ada beberapa alasan mengapa setiap tindakan ekonomi harus berpendapat pada prinsip ekonomi Yaitu guna mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin Memastikan pengorbanan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan Serta mendapatkan hasil yang maksimal dengan kemampuan dan alat yang tersedia Inilah mengapa kita harus berprinsip pada prinsip ekonomi dalam melakukan tindakan ekonomi Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 6 Nomor 6, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi Nomor 6, jawabannya sebagai berikut Maksudnya yaitu bahwa manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan yang berdasarkan cara-cara rasional sehingga diperoleh kesejahteraannya Inilah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 6 Maksud saya nomor 7 Nomor 7, berikan contoh tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk ekonomi dan sebutkan pula tujuan kamu melakukan tindakan itu Nomor 7, jawabannya sebagai berikut Yang pertama yaitu contohnya Tessie lebih memilih berangkat ke sekolah dengan sepeda selain menghemat biaya perjalanan badan juga akan lebih sehat Yang kedua, Tessie setiap pagi pukul 3 pagi selalu bangun untuk beribadah dan belajar dengan beberapa Dengan harapan selain untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, nilai akademiknya juga meningkat karena belajar di subuh, di pagi hari Yang ketiga yaitu Tessie membuka toko warna laba lebih pagi dan menutupnya lebih larut daripada toko lain Hal ini bertujuan agar tokonya mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih banyak Inilah contoh tindakan yang dilakukan sebagai makhluk ekonomi dan tujuan melakukan tindakan tersebut Bisa teman-teman selain jawabannya Lanjut ke nomor 8 Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Nomor 8, jawabannya seperti berikut Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk atau manusia selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Itulah yang disebut dengan makhluk sosial, makhluk atau manusia yang tidak dapat hidup sendiri Juga bergantung kepada manusia lainnya Bisa teman-teman selain jawabannya, ini untuk jawabannya nomor 8 Lanjut ke nomor 9 Berikan contoh minimal dua tindakan kamu sebagai makhluk sosial Nomor 9, jawabannya seperti berikut Yang pertama, tindakan melakukan sebagai makhluk sosial Yaitu pertama, melakukan gotong royong Berperlaku sopan dan santun terhadap siapapun Yang ketiga, mentaati peraturan dan adat istiadat yang berlaku Inilah beberapa contoh tindakan kita sebagai makhluk sosial Bisa teman-teman selain jawabannya Lanjut ke nomor 10 Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral Nomor 10, jawabannya seperti berikut Yang pertama yaitu, seorang ayah yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai timsar Tindakan ekonominya dan tindakan sosialnya yaitu di mana timsar ini bertugas untuk membantu orang lain Contoh yang pertama, yang kedua Tessie yang memenuhi kebutuhan keluarganya dari pekerjaan sebagai pemadam kebakaran Di mana pemadam kebakaran ini bertugas memadamkan rumah warga yang terbakar Yang ketiga, Tessie sebagai dokter Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari gaji sebagai dokter Juga membantu orang lain sebagai makhluk sosial Bisa teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 10 Tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial yang bermoral Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 11 11, mengapa alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas Nomor 11, jawabannya sebagai berikut Tiga alasan mengapa alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas Yaitu karena alam menyediakannya terbatas Keterbatasan manusia dalam memenuhi, mengelola, mengelola sumber daya yang ada Dan serta kebutuhan manusia yang sangat banyak Inilah mengapa alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 12 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang Nomor 12, jawabannya sebagai berikut Faktor-faktor itu antara lain yaitu status sosial Pendapatan, selera, iptek, jenis kelamin, terap pendidikan dan lingkungan tempat tinggal Inilah faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap manusia Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 13 Jelaskan dengan contoh saat disebut barang bebas dan barang ekonomi Nomor 13, jawabannya sebagai berikut Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan Misalnya sinar matahari, udara, dan air Dan barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas Sehingga untuk memperoleh perlu pengorbanan baik material maupun fisik Misalnya buku, kita harus membeli buku, sepatu, perhiasan Barang-barang ini harus dibeli dengan uang dan itu butuh pengorbanan Bisa teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawabannya nomor 13 Lanjut nomor 14 Jelaskan mobil dapat dikatakan sebagai konsumsi produktif Juga bisa dikatakan, dikategorikan konsumsi akhir Nomor 14, jawabannya sebagai berikut Hal ini tergantung motif ekonominya Apabila mobil digunakan sebagai membantu kegiatan produksi maupun distribusi Maka mobil digatakan sebagai konsumsi produktif Apabila mobil digunakan hanya untuk jalan-jalan, rekreasi, maupun penggunaan umum lainnya Maka mobil dikatakan sebagai konsumsi akhir Inilah penjelasannya, bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut nomor 15 Buatlah anggaran pendapatan dan belanja kalian dalam satu minggu dari uang saku yang kalian miliki Nomor 15, contohnya sebagai berikut Anggarannya, bisa teman-teman salin jawabannya Atau bisa teman-teman cari jawaban lainnya jika teman-teman mau Contohnya, anggaran pendapatan dan belanja dalam satu minggu Ini anggaran pendapatan Waktu sekolah 6 hari Uang per hari 3 ribu Pendapatan 1 minggu 3 dikali 6 yaitu 18 ribu Anggaran belanja kita Makan di kantin per hari 1 ribu Total dalam seminggu adalah 7 ribu Sedekah impact per minggu 5 ribu Jadi per minggunya 5 ribu Kas kelas 500 rupiah Per minggu maka 500 Menabung per hari 500 Dikali 6 hari yaitu 3 ribu Jadi total 1 minggu 15.500 Inilah anggaran pendapatan dan anggaran belanja Dalam 1 minggu dari uang saku yang kita miliki Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 16 Sebutkan ciri-ciri seorang wira usaha Nomor 16 Jawabannya speak berikut Ciri-ciri seorang wira usaha Yaitu memiliki atau mempunyai kepribadian yang kuat Memiliki sikap mental seorang wira swasta Memiliki kepakaan terhadap arti lingkungan Memiliki keterampilan wira swasta Memiliki kemampuan untuk mencari informasi Nomor 16 Silahkan teman-teman salin Lanjut ke nomor 17 Jelaskan manfaat kreativitas bagi kehidupan ekonomi Nomor 17 Jawabannya speak berikut Manfaat kreativitas bagi kehidupan ekonomi Yaitu guna menghadapi tantangan hidup Ekonomi yang berat di masa depan Serta guna membantu menciptakan alternatif tindakan ekonomi Silahkan teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor 18 Jelaskan hal-hal apa saja yang menghambat kreativitas seseorang Nomor 18 Yang pertama yaitu Tidak percaya diri Yang kedua merasa belum siap Yang ketiga takut segala tindakan yang dilakukan tidak berhasil atau tidak pede Berpikir tidak memiliki bakat Terobsesi akan kegagalan di masa lalu Terlalu sibuk Terbiasa duduk dan menunggu Serta malas Inilah hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat kreativitas seseorang Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut nomor 19 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang Nomor 19 Jawaban yang sebuah berikut Yang yakni tinggi rendahnya pendapatan seseorang Adat istiadat di sekitar tempat tinggal Status sosial orang tersebut Usia orang tersebut Harga barang di pasar Tingkat pendidikan seseorang Dan kondisi geografis tempat tinggal orang tersebut Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang Bisa teman-teman salin jawabannya Lanjut ke nomor terakhir Nomor 20 Jelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran Nomor 20 Jawabannya sebuah berikut Kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan akan semakin naik Sedangkan jumlah penawaran akan semakin rendah Hal ini akan berdapat pada harga barang yang akan semakin mahal Inilah kaitan atau hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran Bisa teman-teman salin jawabannya Oke teman-teman Mungkin sampai sini saja Untuk pembahasan esai Uji pemahaman materi IPS kelas 7 halaman 190 Bab 3 Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Jika sekiranya teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax